Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi kita di tutorial millennial youtube channel Dan pada kesempatan kali ini Aku mau ngejelasin cara memakai voucher Lazada Mari langsung saja Kita pergi ke aplikasi Lazada Khusus pembeli Nah selanjutnya Disini ada voucher belanja Tinggal klik aja voucher belanja Di bagian sini Dekat coin rewards Oke disini ada voucher belanja Discon favorit dari toko favorit kamu ya Tentunya ada explore partnership Nah aku disini Di explore Ada juga ini di semua random Ada Lazada mall dan Toko biasa Ada juga di Lazmall Dan banyak vouchernya Dan tidak ada minimal pembelian Tapi ini kosong Untuk tidak ada minimal pembelian Jadi ini tinggal Kalau misalkan Kamu Pengen beli produk Di salah satu toko ya Disini misalkan aku mau Dari toko vokalur nih Klik kumpulkan Ini klik aja Kumpulkan Untuk vouchernya Nah disini klik kumpulkan Tapi ini ada batas waktunya ya teman-teman Klik kumpulkan Kumpulkan Dan kalau tidak Sudah tidak bisa Mengklaim voucher Itu karena Dibatasi oleh pihak Lazadanya Nah aku cuma bisa Ngeklaim Cuma lima voucher aja Nah misalnya Jadi teman-teman harus Memastikan Beberapa toko Yang ingin Kamu kunjungi Dan ingin kamu belanja Nah disini tinggal klik aja Misalkan Di bagian Vokalur ya Nah ini tinggal Klik aja Kumpulkan Nah ini sudah Berhasil Dikumpulkan Aku mau Ngeklaim ini Jadi disini tuh Ada tulisan Menima belanja 150 Voucher berlaku Ini voucher berlakunya Klik salah satu produk Nah untuk vouchernya Ini otomatis Bisa digunakan Karena kita udah klik Udah klik Kumpulkan Nah disini Udah otomatis Kita cek ya disini Ini sebetulnya Sudah di cek out Jadi tidak usah Klik Dapatkan Voucher yang terkumpul Dapat ditemukan Di my account Dan akan tercantum Di cek out Secara otomatis Oleh Eh pada saat Kamu cek out Lalu klik Tambah Ke troli Nanti pilih Warnanya Dan kuantitasnya Berapa Lalu disini Tinggal klik aja Di bagian Keranjang Di bagian Keranjang Kita klik Nah lalu Diklik aja Disini Nah setelah itu Klik aja Check out Pilih Alamatnya Jangan lupa ya Dan ini Pengirip Jasa kurvenya Ini otomatis Jadi Kita tidak bisa memilih Ini Pocer Pocernya Dari Lazari Tidak ada Ini Pocer dari Tokonya Pilih metode Pembayaran Biar di tempat Konfirmasi Nah ini Totalnya Sudah berkurang Jadi kita Bisa Lebih murah Untuk Berbelanja Berbelanja Mereka aja Buat pesanan Kalau untuk Pakai Voucher Gratis Ongkir Ini Diklaimnya Disini Pocer saya Pocer saya Sini kan Aku Pak Aku punya Gratis Ongkir Lalu Klik Gunakan Tapi Untuk Gratis Ongkir Ini Referensi Dari Pihak Lazadanya Untuk Toko-toko Tertentu Saja Nah itulah Tutorial Singkat Semoga Informasi Ini Menampak Pengetahuan Kamu Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Mari Support Kami Untuk Tetap Berkarya Dan Cera Klik Like Subscribe Dan Bagikan Video Ini Keteman Lain Di Sosial Media Lain Seperti Lain Facebook Whatsapp Instagram Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh